Intro Swedia dalam bahaya besar Emosi umat Islam memuncak Respon keras muslim dunia tak terhindarkan Negara di dunia Swedia kini dalam sorotan sejumlah negara di dunia Karena membiarkan Rasmus Paludan melakukan aksi protes Dengan pembakaran Al-Quran di depan gedutaan luar negeri Turki, Stockholm Gelombang reaksi muncul dari negara Pakistan Dengan tegas mengecam bahwa tindakan tersebut adalah ketakutan Kemudian menudin bahwa tindakan tersebut sebagai islamophobia yang tidak masuk akal Bukan itu saja Pakistan menilai bahwa tindakan Rasmus Paludan telah melukai 1,5 miliar muslim di dunia Itu tindakan yang tidak masuk dalam kebebasan berekspresi Tindakan seperti itu telah mengasun orang atau melakukan kekerasan Kata kementerian luar negeri Pakistan melalui keterangan Persia Sementara itu, negara Mesir juga mengecam Bahwa pembakaran Al-Quran merupakan perbuatan terjela Kementerian luar negeri Mesir menyebut aksi itu adalah tindakan memprovokasi seluruh umat islam Yang juga tersebar di berbagai negara Membakar Al-Quran salah satu praktik ekstrimi dan melanggar hak asasi manusia Dan juga kebebasan fundamental manusia Saratan terhadap pembakaran Al-Quran di Swedia juga mendapat gelombang kejaman dari Turki Kemelu Turki mengutuk dengan menyatakan bahwa itu tindakan keji Kami mengutuk keras dan itu adalah serangan keji Dan kami telah berulang kali memperingatkan sebelumnya Tulis kementerian tersebut Politikus Rasmus Pahludan membakar kitab suci Al-Quran Saat aksi protes di depan kedutaan besar Turki di Stockholm Unjuk rasa berucung pembakaran Al-Quran tersebut menurut Rasmus Pahludan dan kawan-kawannya Sebagai bentuk protes terhadap Swedia untuk masuk fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO Orator menyampaikan agitasi sembari masa Membawas panduk yang bertuliskan kita semua PKK Merespon pembakaran Al-Quran di Swedia Demonstra Turki membakar bendera Swedia Demonstran berkumpul di dua titik tempat Untuk melakukan demonstrasi sebagai respon Atas aksi pembakaran Al-Quran di Swedia Di titik pertama, demonstran membakar bendera Swedia Diketahui lokasi pembakaran bendera ini berada di Istanbul, Turki Pada Sabtu 21 Januari 2023 kemarin Bahkan oleh asli tersebut, polisi setempat berupaya menghentikan beberapa demonstran Yang hendak merangsak masuk ke dalam gedung Kemudian di titik kedua, terdapat pula masa yang melakukan aksi demo Di depan gedung-gedutan Swedia Lokasi tepatnya di ibu kota Turki, yakni Ankara Dalam aksi demo di Turki, membawa sebuah karangan seperti karangan bunga Yang ditutupi kain hitam dan bertuliskan Stay Stop to Islamophobia Dilansi dari CNN Indonesia.com oleh BandungSuara.com Pada Minggu 22 Januari 2023 Setelah bagaimana diketahui Aksi yang ini merupakan respon yang ditujukan oleh warga negara Turki Terhadap pembakaran kitab suci Al-Quran di Stockholm, Swedia Pembakaran Al-Quran dilakukan oleh kelopok yang dipimpin oleh seorang politikus Denmark Yakni Rasmus Pauludan di depan gedung-gedutan Turki Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan Untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini Kami hanya melaksin dan memberitakan Andalah yang memutuskan Terima kasih telah menonton!